Hi, how are you? Today, we are going to talk about procedure text. What is procedure text? A procedure text is a text that explains how people make or do something step by step. Procedure text adalah text yang memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang berurutan. The generic structure of procedure text, there are three. The first is aim or goal or purpose. Aim sama dengan goal sama dengan purpose, artinya tujuan. Jadi, biasanya tujuannya itu merupakan the title. Judul itu merupakan tujuan. The second is material or ingredients. Material itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda, sedangkan ingredients, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat food or drink. Tetapi, tidak semua procedure text membutuhkan material. Example, how to make us full in life. It's not need to put materials in the text. How to make yourself happy. How to make yourself happy. Artinya, bagaimana membuat diri membahagia. It's not need to put materials in the text. Lalu, yang ketiga adalah the steps atau langkah-langkah. Langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Secara berurutan ini yang akan menggunakan penomoran atau numbering. For example, the first, the second. Dan, kata penghubung atau conjunction biasanya menggunakan then. Then itu artinya, lalu next, berikutnya, after that, sesudah itu. Let us move to the characteristics of procedure text. Ciri-ciri procedure text. Yang pertama, menggunakan kalimat simple. Kalimat sederhana. Lalu, yang kedua, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, add two spoons of sugar. Masukkan dua sendok gula. Cook with low heat. Masak dengan panas yang api kecil. Atau dengan api kecil. Lalu, yang ketiga, menggunakan action verb. Contohnya, add, tadi, tambahkan. Verb itu, action verb itu, kata kerja. Menggunakan numbering. Menggunakan conjunction, kata penghubung. Seperti yang tadi ibu sudah bilang. Menggunakan adverbs atau kata keterangan. Untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contohnya, carefully. Carefully itu artinya dengan hati-hati. Berasal dari kata sifat, careful. Careful, hati-hati. Ditambah li di belakang, berubah menjadi carefully. Dengan hati-hati. Slowly. Berasal dari kata slow, yang artinya perlahan. Ditambah li, berarti dengan perlahan. And for two minutes. And so on. Numbering, conjunction, you can see yourself. Now, we move to the example. How to make a pancake. Di sini kita membuat makanan. Maka, kita menggunakan ingredients. Not materials, ya. Pakai ingredients. There are one, two, three, four, five, six, seven, eight. There are eight ingredients. Ada delapan bahan-bahannya. Step. First, then, next. Itu kata-kata penghubung yang digunakan. Finally, it's not the step. Tetapi itu akhir dari step. Jadi, kalau ditanyakan how many steps in here. There are four. First, then, next. And this is flip over with a large spatula in it. Jadi, ada tiga, ya. Yang pertama itu, the aim of purpose. How to make a pancake. Ingredients, and the steps. Next example. How to operate a rice cooker. In here, not only two. Not only two parts. No ingredients in here because we only want to know how to operate. Mengoperasikan rice cooker. Jadi, if you want to add material in here, you can put rice cooker. Or rice. But it's not important in here. So, the direction is the steps. Jadi, direction itu merupakan step. First, itu ada kata numbering di situ. First, second. Lalu, yang di bawah ada conjunction. Then, after that. And lastly, yang terakhir. Oke, di sini, dua bagian saja. Kalau yang pertama tadi ini ada tiga part. Title, aim, goal, purpose, ingredients, and step. And in here, only aim, purpose, and direction. I think, today is enough. Thank you very much for your attention. See you, goodbye. Bye. Bye.